Intro Maria satu putaran ini faktornya apa sebenarnya kalau dari penerawangan Bangkodari kenapa optimistis sekali Prabowo Gibran bisa menang satu putaran Ya saya kan orang survei ya pertama saya lihat lembaga-lembaga survei ini saya punya catatan tujuh lembaga tujuh lembaga ini cuman lembaga-lembaga yang memang sudah dikenal sebagai lembaga-lembaga yang sudah lama berkecimpung di bidang survei politik dan ya ya udah panjang lah tradisinya begitu kalau yang baru-baru atau lima tahun sekali saya belum masukkan atau enggak saya masukkan dari tujuh ini saya lihat yang Prabowo Gibran unggul itu ada enam yang seimbang ya karena dalam margin vero itu satu begitu jadi satu nih kalau dibagi delapan itu 15 persen saja kurang jadi 85 persen ini hasil surveinya menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran ini unggul kemudian saya lihat trennya saya sendiri survei pada akhir Oktober itu selisih Prabowo Gibran sekitar 8 persen tetapi yang terakhir itu Mas Deni JA itu 40 banding 28 selisihnya sudah sekitar berapa tuh 12 persen begitu ya jadi saya melihat sepanjang seiring waktu selisih antara pasangan Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud ini melebar ya bahkan sampai satu tren dimana pasangan Ganjar Mahfud yang tadinya bersaing dengan Prabowo Gibran sekarang ini bersaing dengan pasangan Amin begitu jadi ini udah turun dari divisi 1 menjadi divisi 2 begitu nah karena itulah kemudian melihat tren suara ini kalau tren suara ini terus berlangsung maka ya terus melebar maka akan tembus angka 50 persen plus 1 ya tentu ditambah dengan beberapa variable yang lain misalnya bahwa pada hari ini Pak Prabowo adalah calon presiden yang tingkat kesukaannya paling tinggi diantara calon presiden yang lain yang kedua temuan saya kalau 2014-2019 alasan tertinggi memilih calon presiden itu adalah merakyat tapi kali ini tegas itu yang paling tinggi nah paling tidak dari dua indikator itu mengindikasikan bahwa memang the strongest contender ya dan apa yang ada di depan ini adalah Pak Prabowo dan dengan adanya Mas Gibran maka kemudian datang tambahan suara dari mereka yang puas kepada Pak Jokowi kemudian dari kalangan muda dan itu semua membuat potensi satu putaran itu adalah sesuatu yang bukan heel yang mustahal tetapi sesuatu yang sangat mungkin terjadi Pak Kodari kalau tadi disampaikan bukan hal yang mustahal begitu ya Bang ya tapi kalau Anda kan background lembaga survei artinya Anda melihat tren demi tren gitu akankah tren ini masih terus meningkat kita belum lihat loh Bang bagaimana kemudian debat antar pasangan calon gagasan-gagasan yang dibawa ke depannya seperti apa Tentunya ini harus dicek dengan hasil survei berikutnya ya makanya saya pakai kata potensi ya bukan sudah definitif satu putaran tetapi potensi satu putaran Potensi itu besar tapi ya Potensi itu besar kalau lihat tren yang ada ya Sekarang Kita kalau bicara survei kita kan nggak boleh lihat diri kita sendiri kita harus lihat lembaga-lembaga yang lain sebagai perbandingan begitu bahkan saya sendiri waktu survei wawancara tetap muka pada saat yang bersamaan saya meminta teman lembaga survei yang lain untuk melakukan survei telepon gitu loh untuk kalibrasi saya gitu jangan sampai saya istilahnya GR sendiri gitu dengan temuan saya dan ternyata polanya itu sama begitu dan apa ya kalau kita bicara hasil-hasil survei pada hari ini yang harus dikonfirmasi katakanlah pada akhir November dan ditambah lagi nanti dengan memasuki masa kampanye dengan adanya acara debat misalnya dan seterusnya kalau lihat dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah minimal 2014-2019 saya tidak melihat hasil debat itu berpengaruh banyak pertama yang nonton debat memang jumlahnya masih terbatas ya kalau di Indonesia yang kedua ya balik lagi kalau kita bicara isu-isu besar ya pada hari ini saya kira isu-isu yang besar itu sudah relatif beredar ya dan sebetulnya saya tidak melihat ada isu baru yang akan terlalu menonjol apakah karena isu gemoy Prabowo melejit ke atas? saya tidak berani ngomong begitu karena belum pernah risetnya ya saya belum pernah risetnya mungkin nanti teman-teman yang lain yang bicara soal gemoy maksud kami konkretnya yang mana Bang Kodari? sehingga pemilih ini bisa sangat tertarik versi survei tadi ke Prabowo sama Gibran? ya balik bahwa alasan memilih tertinggi sekarang itu adalah tegas nomor dua merakyat itu asosiasinya dengan Mas Ganjar ya kemudian pintar itu asosiasinya dengan Mas Anies tapi nomor empat berwibawa itu Pak Prabowo lagi begitu yang lain juga berwibawa Bang ya enggak ini kan menurut responden bukan menurut kita ya mohon maaf misalnya ada yang marah sama saya gitu oh bagaimana hasil surveinya profesor doktor yang enggak kalah pintar loh ini survei ya ini survei apa kata masyarakat bukan apa kata elit dan mohon maaf survei itu ukurannya bukan gelar akademik tetapi pendapat atau opini masyarakat oke kalau begitu gini kalau teman-teman bertanya ini kok surveinya begini-begitu woy survei ini sudah bertahun-tahun dalam pemilu kita 2004, 2009, 2014, 2019 ya kita melakukan hal-hal yang kurang lebih sama dengan dilakukan sebelum-sebelumnya gitu kalau saya kuisinernya ya enggak beda-beda jauh lah dengan 5 tahun 10 tahun yang lalu gitu loh jadi kalau ditanya kenapa begini-begini loh ini survei yang standar kok biasa dipakai pilpres sebelumnya dipakai juga untuk pilkada enggak ada sesuatu yang baru dalam metodologi dan yang lain-lain jadi sebetulnya makanya kalau saya berasalkan pengalaman survei 20 tahun ya dari 2003 sampai sekarang udah terbiasalah melihat data gitu tidak ada jaminan ya sekali lagi ya tetapi kalau melihat pola yang ada pola yang ada kalau pola yang belum ada kan kita enggak bisa ngomong pola yang ada trennya ini bisa satu putaran gitu dia trennya bisa satu putaran cukup optimis potensi cukup kuat tadi kata Bang Kodari Bang Guntur Omri Anda sepakat dengan hal ini bahwa akan dikalahkan dengan pasangan sebelah satu putaran ya pertama kita bahas dulu ya topik pada malam ini kan soal perkiraan intelijen yang disampaikan oleh tokoh intelijen yang sudah kita tahu kapasitasnya Bapak Jenderal Purnarilawan Hendro Priyono dan kami sini sangat berterima kasih karena Pak Hendro itu juga memberikan komentar yang cukup tajam ketika kami berusaha untuk juga melihat bagaimana suasana yang ada di pihak di seberang kita menarik itu ada kekuatan logistik ada kekuatan darat kemudian ada kekuatan partai politik namun yang menarik juga yang disampaikan oleh Pak Hendro adalah kalau itu terjadi sekarang hari ini kemudian tidak ada pergerakan perubahan nah itu kami mencoba untuk melihat ke internal untuk melihat di mana keunggulan kami di mana kelemahan kami kemudian dibandingkan dengan analisa Pak Hendro Priyono namun juga yang menarik karena Pak Hendro juga orangnya yang suka diskusi sebenarnya kalau saya hadir dalam diskusi bersama Pak Hendro Priyono kalau misalnya apakah karena Pak Hendro memanggap bahwa terjadi hari ini bisa satu putaran bisa dua putaran dan dua putaran itu ada yang namanya partai-partai yang bisa menarik dari kubu anis misalnya saya akan mempertanyakan kepada Pak Hendro apakah dengan adanya gelora di kubunya Prabowo sekarang bisa menarik masanya PKS yang jelas-jelas itu ada semacam perang saudara di antara dua partai itu saya kan bisa mempertanyakan hal itu ya analisa analisa intelijen kan kemudian apakah juga bisa kembali lagi Caimin ke kubunya Prabowo setelah hampir setahun digantung nasibnya yang kemudian tidak menjadi cawapresnya Pak Prabowo ini kan sekedar apa yang namanya diskusi dalam melihat analisa-analisa intelijen dan kita juga harus melihat bahwa yang juga disampaikan Pak Hendro juga adalah ketika kami juga terbantu untuk memetakan kubu seberang kemudian karena mungkin juga informasi yang dari kami sendiri juga tidak tersampaikan mungkin ini yang tidak jadi dianalisa oleh Pak Hendro satu sisi ini kelemahan, satu sisi ini kelebihan informasi yang dari kami kan Pak Hendro lebih banyak menyoroti timnya Prabowo Gibran sehingga ini terbuka orang juga bisa melihat oh ternyata disitu kelebihannya oh kekurangannya ada disitu dan sebagainya ini ibarat bola mana pemain yang harus diwaspadai mana pertahanan yang juga harus diwaspadai ini kira-kira seperti itu tapi intinya adalah ketika kami mencoba juga melihat ke dalam dan mungkin ini juga tidak terbaca oleh Pak Hendro kami sendiri di kubu PDI Perjuangan sangat optimis karena kita akan bicara soal kekuatan partai yang sampai saat ini misalnya ketika kami mulai menyaksikan lembaga-lembaga negara saat ini soal keadilan mereka soal efektivitas mereka kemudian apakah bisa berimbang dan sebagainya misalnya kemarin ketika DPP PDI Perjuangan meninstruksikan kepada DPC untuk membangun posko-posko gotong royong untuk memantau kecurangan pemilu untuk memastikan pemilu itu Jordan dan Luber untuk di daerah saya saja di Setubondo tiap kecamatan kami sudah membangun dua posko ini Setubondo yang bukan basis PDI Perjuangan kita tidak bicara misalnya di Jawa Tengah ataupun juga kota lain seperti Banyuwangi ingin saya katakan bahwa kami sangat siap untuk tempur darat kami sangat siap kemudian kita bicara struktur partai dari tingkat PAC kemudian anak ranting ranting saksi yang ada di TPS ada yang namanya Gurakli dan sebagainya tapi mungkin karena ini tidak terbaca tidak masalah tapi kalau kita bicara soal struktur partai kami sangat siap untuk melakukan pertempuran darat kemudian yang lain juga kenapa kami harus memastikan struktur partai kemudian juga ditambah dengan relawan dan sebagainya dan partai koalisi dan sebagainya karena kami melihat bahwa ada skenario untuk ke depan bahwa ada upaya untuk kecurangan itu dipaksakan untuk diterima informasi ini Anda dapat dari mana? ini kita berkaca kepada kasus MK putusan MK juga jelas itu ada manipulasi ada kecurangan disitu cuma kita dipaksa untuk nerima karena sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi pencopotan ketua Mahkamah Konstitusi adalah skandal terbesar ya kalau kita bicara soal keadilan seorang hakim karena sudah diputuskan kemudian yang lain ketika keputusan MK itu harusnya dibentuk dalam peraturan KPU tapi ternyata ditabrak dan peraturan KPU itu harus dikonsultasikan dengan DPR Komisi 2 ternyata juga ditabrak jadi kami membangun sebuah struktur partai kemudian jaringan ke bawah karena kami melihat bahwa ada tanda-tanda yang jelas bahwa ada soal netralitas soal keadilan yang disebutkan tadi kami mau antisipasi kecurangan-kecurangan ke depan dengan misalnya ya kita lihat banyak-banyak sekali kasus kecurangan dan intimidasi Mas Guntur Romli yang namanya kecurangan harus dibuktikan Mas apalagi bahasa Mas Guntur Romli tadi pertempuran kami siap bertempur di darat iya tanda-tanda kecurangan itu ada misalnya perusahaan Balihu ini yang terbaru ketika Mas Ganjar tadi ke Jayapura itu langsung Balihunya ada yang mencopot dan dimana-mana kasus ini di Bali dan sebagainya kemudian juga datangnya polisi dengan senjata datang ke kantor-kantor DPP PDI Perjuangan itu kan bentuk bagian di DPD DPP PDI kemudian kemudian juga sebentar ini DPP PDI loh di DPD di DPD PDI di kantor-kantor PDI Perjuangan dimana-mana di beberapa cabang kemudian juga ada di provinsi kemudian kan bagian bentuk dari intimidasi kemudian juga ya kita melihat sekarang apa kasus pengerahan aparat desa yang ada di kemarin ya kemudian ketika disampaikan bawah selu katanya tidak menemukan disitu adanya ajakan untuk kampanye padahal jelas sekali dari ID card kemudian dari seragam dari surat untuk datang deklarasi dan dukungan itu semua nyata jadi kami melihat bahwa kami benar-benar harus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi kecurangan-curangan itu yang setelah kita lihat tanda-tandanya ada dan kemudian kita tidak ingin dipaksa untuk menerima sebuah hasil yang curang seperti halnya kami juga dipaksa untuk menerima sebuah keputusan mahkamah konstitusi yang melalui proses yang penuh dengan manipulasi melalui sidang etik dan sejelas keputusannya ada pelanggaran berat dari ketua MK pamannya Gibran sehingga dia harus dipecat dan kemudian juga bentuk-bentuk yang lain adalah kami ingin memastikan bahwa pemilu 2024 ini benar-benar pemilu yang berkualitas karena ini bukan hanya tentang ganjar bukan tentang mafud bukan tentang kuasaan tapi kami ingin memastikan bahwa demokrasi benar-benar sehat kuasa rakyat benar-benar harus sampai kuat dan juga tambahan menurut saya survei nah ini untuk menanggapi yang tadi soal survei saya kadang-kadang ketika bicara soal survei mana survei yang bisa dipercaya dan mana yang tidak tentu saja dari semua survei itu kita bisa melihat sebagai masukan-masukan tapi kadang-kadang saya tidak pernah melihat perbedaan antara ilmuwan politik dengan konsultan politik antara lembaga survei dengan konsultan politik nah ketika disampaikan Mas Kodari mau bikin yang namanya gerakan menang satu putaran nah nanti yang diteliti itu gerakannya itu atau gimana hasil surveinya kita bicara soal bagaimana netralitas seorang ilmuwan politik seorang lembaga politik ketika dipertanyakan dan ini tidak hanya pertanyaan saya juga disampaikan oleh Mas Ismail Hasani dari setara institut ketika melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan lembaga survei itu sudah mulai membentuk sebuah frame sebuah isu yang diinginkan yang diarahkan nah ini pertanyaan yang muncul juga di masyarakat soal bagaimana kita memahami sebuah lembaga survei apakah dia lembaga survei atau konsultan politik apakah dia ilmuwan politik atau dia seorang buzzer politik seorang buzzer dari sebuah toko dari seorang toko ataupun dari partai politik ya kita perlu mempertanyakan hal itu tanyakan langsung saja ke Bang Kodari Bang terima kasih singkat Bang jadi konsultan politik atau apa nih sebenarnya jadi begini yang survei itu banyak lembaga nah kalau banyak lembaga menunjukkan hasil yang sama tentunya kita bisa simpulkan bahwa memang situasi dan kondisi seperti itu seperti saya ulangin yang namanya lembaga survei itu bukan kali ini saja sudah setiap pemilu ada setiap pilkada ada gitu dan kenapa lembaga survei masih dibaca oleh masyarakat kenapa masih dikutip oleh media masa kenapa masih didengarkan oleh partai politik karena memang survei itu punya kemampuan untuk menangkap realita di lapangan ini jangan sampai apa istilahnya kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita kemudian ditolak tetapi ketika sesuai dengan keinginan atau harapan kita kemudian diterima kan begitu ini artinya kan subjektif gitu loh kalau anda gak setuju dengan survei yang saya publikasikan ya dijawab dengan survei saja gak perlu repot-repotan gak pusing-pusing dan mohon maaf yang namanya setelah institut itu pertanyaan saya dia ngerti survei apa enggak dia praktisi survei atau tidak kalau gak ngerti survei gak usah kebanyakan ahli survei atau buzzer politik ya ini yang kita pertanyakan ada lembaga survei atau konsultan politik kan dari situ ada yang namanya conflict of interest gini gini atau luangnya luang itu harus berpihak kalau kita bicara survei Bang Kuntur kalau kita bicara survei mau anda posisi apapun yang terpenting adalah data itu diperoleh dengan metodologi yang betul-betul objektif ya dan karena itu hasilnya betul-betul objektif kalau anda melakukan survei tidak objektif itu sama dengan anda menembak kaki anda sendiri itu namanya bodoh nah saya gak mau jadi orang bodoh saya orang pintar Insya Allah karena itu melakukan survei tapi kenyataannya tidak semua ya kita contoh makanya seperti yang anda kalau mau survei survei aja sendiri publikasikan dong kita bicara mempertahankan etika seorang ilmuwan survei politik dengan konsultan politik harus dibedakan survei dengan metodologi yang standar dengan pertanyaan yang standar yang anda bisa cek di semua jurnal-jurnal ilmu politik saya yang pertanyaakan anda anda tukang survei atau tim sesnya Prabowo Gibran dengan membuat gerakan satu utara boleh dong sebagai saya kan boleh saja saya orang yang punya orang yang punya orang yang membuat survei boleh dong kalau gitu tapi saya juga mau jadi boleh dong dimana larangannya gak ada larangannya ada aturan yang saya langgar gak ada kalau saya mempertanyakan anda sebagai orang partai politik boleh juga punya lembaga survei dan boleh juga menangkan survei saya gak protes kalau mas Guntur sebagai orang partai politik punya lembaga survei dan publikasi survei kenapa anda keberatan saya sebagai orang survei kemudian saya mempertanyakan orang yang survei kemana mas silahkan suplik bang Kodari berbicara metodologi bisa gak bisa sufeinya Guntur atau lembaga surveinya Kodari yang dipercaya orang masyarakat yang jadi 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 tapi bang Andri sebentar mas Guntur silahkan publikasikan saya tidak akan menuding anda itu punya dua peran dan tidak etis enggak silahkan kita tahan dulu bang Kodari Mas Guntur Sampai jumpa